Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dulu ini ini apa ini ada emas ini teman-teman emas yang sudah lebur, emas sudah lebur jadi di dalamnya ada emasnya jadi ini nih misal yang gak gini aku ngurusam misal perasaan ini kayak di balangnya ya aku ini mencolok gak usah-usah bahwa ibu kemarin tengah-tengah ini gedang di balangnya gak kayaknya di balangnya ah mas jandungan balangnya jandung tengah-tengah mas gak ada permisi ada permisi ada permisi ya ya jelas ya orang yang ngutis sore kok bahwa saya sebrut maling unuk perasaannya kayak di jorokin ya di tengah-tengah gedangan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang teman-teman semua selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto tentunya di channel channel youtube kiasan misteri satu-satunya channel youtube yang selalu siap untuk menghibur untuk mengelak misteri untuk berbagai wawasan dan berbagai pengalaman semoga kalian semua sehat selalu bahagia dan juga terlaksana semua keinginannya semua doa-doanya teman-teman semua pada kesempatan siang hari ini saya berada di sebuah pekarangan yang mana disini ada terowongan peninggalan penjajahan Belanda terowongan Jepang maksudnya ya Belanda dan Jepang di saat itu dan disini dibalik itu ada ada kisah misteri dari cerita dari seorang warga tadi dari pak siapa namanya tadi iya ya dari bapak tadi lah ya intinya nanti terowongannya di sebelah sini teman-teman disana nanti kita akan berkelurur ke sana ada apa disitu karena apa mundur dari bapak tadi katanya disini pernah terlempar oleh sosok gaib yang tidak terlihat dan di lain waktu juga pernah katanya disini ada sosok yang seperti mirip panggilan di Penegoro berjubah seperti itu ya dan saya kesini tujuannya untuk apa untuk mencari pengalaman mencari tahu ya mungkin dibalik itu ada misteri sembunyi yang perlu kita kaji kita gali ada apa disini teman-teman bener kan disini ada sosok gaib itu mari kita bersama-sama kesana teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman semua disinilah tadi lokasi apa terowongan gitu saya akan mencoba untuk masuk kesana ya tadi disini mana sih aduh ini julek sekali disini kita cari jalannya lain oke ya mungkin lewat sini Bismillahirrahmanirrahim ini sengaja saya memang tidak pakai sembunyi teman-teman saya coba kesana tadi karena kalau berbahaya akan mencoba untuk memasuk ke terowongan ini Bismillahirrahim ya apa namanya masuk kesini untuk mencari sesuatu menjadi pengalam matinya ya ini untung ini kapas airnya agak surut ini bangunan ini sudah kurang lebih berapa tahun ya sejaman pengederaan Jepang dan Belanda waktu itu tapi terlihat masih sangat pokok begitu teman-teman masih sangat pokok yang biasa ini ini dari apa bangunan ini kalau dibandingkan terjaman sekarang masih jauh sekali ini gak tahu ini pakai mobil seperti apa secara pembangunan lapor itu mobil yang luar biasa ini tembusnya kesini teman-teman tembus ke sini kali ini karena dibalik dari tadi cerita dari bapak tadi apa namanya katanya sering terlempar di kareasi dilempar dilempar oleh mahluk gaib gitu ya ya jelas mahluk itu gak kelihatan kalau menemukan nanti saya tidak terlempar oleh mahluk gaib yang ada di sini ini kalunya luar serali ini juga bening serali ini nanti saya lihat tadi dari sisi sini dari sisi sebelah sini nanti saya akan mencoba melihatnya oh dalam sebelah sini dalam teman-teman ini ini gak dalam oke ini dari sini tapi kalau dilihat itu ada emosi yang kurang begitu ini orang begitu merasakan aroma musiknya tapi memang luar biasa ada ini teman-teman ada lihat belas sana ada sedikit keganjilan ini ya ini seperti apa ini lihat teman-teman ya di sini ada nieng apa nieng itu karatan seperti kayak besi karatan di belakang sana nanti kita lihat teman-teman ada ada apa di balik itu tuh kita zoom nah ini ini teman-teman ya seperti besi karatan di sana barangkali ada sesuatu kita lihat nanti Bismillahirrahmanirrahim aduh ini memang eh apa namanya seolah-olah ada kontak ini tadi nyala-nyala disini loh ini 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 awal biasa jadi ini ada apa namanya emas atau apa di sini di balik ini teman-teman ini besi karatan ya ini kayak besi karatan kayak emas ini teman-teman lihat ini ya ini jelas sekali kata sekali ya ya jadi ini ada emas atau harta karun di balik ini teman-teman semua teman-teman hanya tidak berani untuk mengambilnya ya ini enak pertanda ini ya kan lihat tapi eh ini ya teman-teman di dalam sini lihat-lihat ada ada sesuatu disini tuh Bismillahirrahmanirrahim ini dulu ini ini apa ini ada emas ini teman-teman emas yang sudah lebur emas sudah lebur jadi di dalamnya ada emasnya ya jadi ini nih ini perasaran ini cuma lengket ini loh ini ada sesuatu ini cuma lengket disini lengket aduh panas tapi loh ya maaf ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim apa ini teman-teman apa ya patung ini patung kalau ddh dari ini seperti patung semar ini teman-teman ya ini emas bukan ya ini patung semar Alhamdulillah Alhamdulillah oke lah ya ambil aja tiga kenangan-kenangan yang belah ini saya yakin dibalik ini ada ada apa namanya itu emas bisa jadi emas dibembus pakai aquifer atau jenisnya di sini di batu ini saya tadi yang menemukan benda ini tadi apa kayak semar mesen patung semar mesen ya dia patung semar nih liatnya kelihatan ya teman-teman ya jelas ya saya ambil ga ya enggak lah tinggalin aja lah teman-teman ya tinggalin aja ini buat aja buat ini aja tinggal di sini aja oke yang di sini lebih tembok ini ternyata di barik ini ada sesuatu teman-teman semuanya Masamu Tuhan saya bisa dapatkan ini pakalaman luar biasa saya uduh diri dulu bisa kita lanjut lagi pada pengalaman-pengalaman yang lain tentunya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh